Intro Semua penggemar manga maupun anime One Piece Selalu dibuat penasaran dengan akhir cerita One Piece Telah bertahan lebih dari 10 tahun Bukanlah hal yang mudah untuk sebuah cerita Namun, dengan kejeniusan Onchiro Oda Ia selalu bisa memberikan cerita yang sangat menarik Berbagai kejutan-kejutan Dan misteri-misteri yang membuat penggemarnya terus penasaran untuk mengikuti kisahnya Dan kali ini, aku akan membahas inti pokok One Piece itu sendiri Kapan One Piece akan ditemukan Untuk mengetahui kapan One Piece itu akan ditemukan Di sini, kita harus melihat terlebih dahulu Siapa yang menjadi tokoh utama di serial ini Apakah Goldie Roger? Apakah Sands? Apakah S anaknya Goldie Roger? Atau Luffy yang memang kita ketahui sebagai karakter utama di anime One Piece ini? Baiklah, kita akan mengambil Luffy sebagai karakter utamanya Maka, bila memang dialah karakter utamanya One Piece telah ditemukan jauh sebelum mencapai Greenland Dan bertemu dengan nakama-nakamanya Yaitu, ketika Luffy telah bersiap untuk mengarungi lautan dengan perahu kecilnya Namun, jika memang benar Kenapa justru di titik itu malah menjadi awal ceritanya? Terus, kenapa Eichiro Oda masih menulis ceritanya sampai seribu chapter lebih? Dan sampai sekarang masih belum tamat juga Kenapa bisa gitu? Selama perjalanan yang jauh ini Luffy tak pernah mengambil jalan yang terlalu mudah Namun, ia tak mau bila dikekang Karena, Luffy adalah seseorang yang memiliki jiwa kebebasan Dan, itulah yang ingin disuguhkan Eichiro Oda Untuk, kita nikmati selama ini dan bukan hasil akhirnya Lalu, kenapa banyak penggemar yang menanti-nanti Dan sangat berharap dengan ending cerita One Piece Dan, kapan One Piece akan ditemukan? Sebelum itu, mungkin kalian harus tahu Apa itu One Piece? One Piece berarti satu bagian Bagian dari sesuatu yang ingin seseorang dapatkan Apakah itu impiannya? Kita bisa hidup tanpa kemewahan Tanpa kekuasaan Dan tanpa cinta Tapi, kita tidak bisa hidup tanpa impian dan teman Menjadi bajak laut Hanyalah alat untuk Luffy menggapai impiannya Dan itu berlaku untuk seluruh kru Mugiwara yang lain Dan, tak ada dari mereka Yang menginginkan menjadi bajak laut sebelumnya Kecuali Yusuf Tapi, kenapa Yusuf yang paling lemah? Ini akan aku bahas di video berikutnya Kalau untuk Bluk dan Jinbei Mereka berdua pada dasarnya Memanglah bajak laut Dan, juga tak semudah itu juga Luffy Untuk mengajak mereka berdua gabung ke Mugiwara Pirates Semua kru Mugiwara Memiliki impiannya masing-masing Tapi aku tahu Mungkin banyak dari kalian Yang masih berjalan maraton Jadi, aku ambil kru sebelum mencapai Greenland saja Luffy Bermimpi menjadi Raja Bajak Laut Karena, ingin memiliki kebebasan yang luar biasa Joro Bermimpi menjadi pendekat terhebat di dunia Karena, ingin membawa nama Kuina Nami Bermimpi menjadi navigator hebat Karena, ingin menggambar peta dunia dengan petualangannya Yusuf Bermimpi menjadi Kapten Bajak Laut Dan, ingin memiliki ribuan pasukan Sanji Bermimpi menemukan ala blue Karena, ingin menemukan berbagai macam jenis ikan Seiring berjalannya waktu Masing-masing dari mereka semakin dekat dengan impiannya Seperti yang aku katakan sebelumnya One Piece berarti sebuah impian Dan, ketika merujuk ke arti judul One Piece yang memiliki arti satu bagian Aku kurang sependapat bila itu diartikan dengan Satu bagian sejarah yang disembunyikan oleh pemerintah Kenapa aku tidak sependapat? Karena, Luffy sama sekali tidak peduli dengan urusan pemerintah Ataupun, dengan pemerintah itu sendiri Lalu, kenapa Luffy pernah menyerang Ennis Lobby dan Marineford? Balik lagi Jika, kalian sudah mengikuti One Piece sampai arti itu Kalian akan tahu sendiri Karena, itu mengandung spoiler One Piece yang Echiro Oda masukkan Akan segera ditemukan Bila, itu merujuk ke impian masing-masing krum Mugiwara Dan, One Piece telah ditemukan Bila itu merujuk ke Luffy Yang, ingin mengaruhi lautan dengan bebas Oke lah Kalian, sudah percaya kalau One Piece itu sudah ditemukan Dan, selama ini Kita tidak sadar Kalau, One Piece telah ditemukan sejak awal Lalu, kenapa Echiro Oda masih terus menulis hingga seribu chapter lebih? Apakah Untuk mengungkapkan satu bagian sejarah yang disembunyikan? Lagi-lagi Tentu saja tidak Urusan Oda dengan One Piece telah selesai sejak lama Dan, dia bisa mengakhiri ceritanya kapan saja Tapi, bagaimana dengan kalian? Echiro Oda ingin mengungkapkan Bukan ada satu bagian dari sejarah dunia One Piece yang hilang Tapi, karena ada satu bagian kesadaran pada pembacanya yang hilang Kalau dilihat dari Goldy Roger yang telah menemukan pulau terakhir Dia hanya tertawa bersama krunya Dan, sudah pasti One Piece itu tidak ada Atau One Piece bukanlah sebuah benda ataupun harta Namun, One Piece digambarkan sebagai sebuah sifat Kondisi Atau pola pikir untuk orang yang berhasil menemukannya Lalu, apa kaitannya dengan kehidupan kita? Merujuk pada cerita pendek dari Socrates yang sangat aku suka Ia menyuruh muridnya untuk berjalan ke taman bunga yang sangat indah Berjalanlah ia mencari bunga yang paling indah Belum lama berjalan Ia menemukan bunga yang sangat indah Namun, tak ia ambil karena melihat perjalanan yang masih panjang Dan ia yakin Pasti ada bunga yang lebih indah dari yang ia temukan sebelumnya Namun, sampai selesai ia berjalan Ia tak lagi menemukan bunga yang lebih indah dari sebelumnya Dan, seperti itulah kehidupan kita Kita terlalu fokus dan berambisi untuk berjalan ke depan Untuk bergapai impian yang sangat besar Namun, kita lupa Bahwa sesuatu yang selama ini kita cari Sudah kita dapatkan sebelumnya Namun, kita masih ingin lebih Untuk apa Dan untuk siapa Terima kasih Aku anak nelayan Dan Sampai jumpa di video berikutnya